Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel beta belajar Kita bareng-bareng belajar tentang beta Oke teman-teman Video ini lanjutan Part 3 ya Dari video yang sebelumnya yaitu review Cupang hasil crossbreeding Antara Female FCCP Redhead dan juga Male nya Nemo Galaxy teman-teman Kemarin sudah kita review 4 ikan Sekarang ada 2 ikan lagi Disini sudah Kelihatan teman-teman ya Dengan warna Yang berbeda lagi Untuk yang di depan ini Hasil crossbreed Yang kemarin Yang muncul warna seperti ini teman-teman Dan ini Cuman ada 1 teman-teman ya Dari sekian Banyaknya ikan Yang jadi FCCP Seperti ini Cuman ada 1 Cuman ini saja Cuman yang male nya saja Mungkin ada Beberapa yang Jadi seperti ini Cuman Pada fase burayaknya Ada yang Mati teman-teman ya Tapi ini Tapi ini 1 warna yang unik Dari Kedua indukan yang berbeda Tapi hasilnya seperti ini Dan menghasilkan Strain warna yang berbeda Tapi ini tetap Masuknya ke FCCP teman-teman Dari Sisik kemudian Corak Pola warnanya ya Yang Menggaris di bagian kepala Di belakang Insangnya itu Berwarna merah ya Tetap Pategorinya FTCP Tetapi disini Kepalanya Masuknya lebih ke Orange teman-teman Agak ke Orange Orange tua Tapi di bagian Anal dorsal Kemudian di Ekornya Ya sebenarnya Warna Orangnya terlalu pekat Jadi jatuhnya Agak ke Coklat teman-teman ya Agak Agak ke Merah Tapi Lebih ke Coklat sih Jadi Hasil dari Crossbreeding ini Memang Sangat banyak Sekali Varianya ya Untuk Apa Hasil Anakannya Yang kemarin kan Sudah ada yang Jadi Multicolor Ada yang Jadi Apa namanya Nemo Cooper Tapi memang Coopernya Agak terlalu Strong Dan sekarang Ada yang Utuh Menjadi FCCP Sesuai dengan Sisiknya Yang Coopernya Strong Teman-teman Kemudian juga Tapi Paduan warna Kepalanya itu Jatuhnya ke Oren Dan Langsung saja Untuk yang berikutnya Hasil dari Crossbreed Ya Nah disini Udah kelihatan Warnanya Seperti Wide scale Teman-teman Jadi Kebanyakan Di Bagian kepala itu Bergaris Jadi ya Intinya Seperti FCCP Cuman memang Di bagian kepala ini Rata-rata Berwarna Nemo Teman-teman Warna Apa Paduan warnanya Ada orange Kemudian ada Merah Tapi Di bagian sisiknya Walaupun Sisik ininya Apa namanya Dari Kepala Bagian kepala Ke belakang Sampai pangkal ekor itu Tidak Terlalu Apa Sisiknya Tidak terlalu Cooper Jadi ini Jatuhnya Seperti Apa ya WS Dibilang WS Memang ya Kategorinya Emang Beda Kalau WS Memang Sisiknya Ke clean Sisiknya Kan clean Teman-teman Kalau ini kan Ada perpaduan Warna pinknya Juga Seperti candy Emang Tidak jauh berbeda Dengan review Yang sebelumnya Tapi disini ada Banding yang Seperti blue rim Teman-teman Warna birunya Tapi Untuk Warna birunya Ini Cooper Metalik Emang Banyak yang Unik Teman-teman Kalau misalkan Kita mencoba Untuk Mengcross Mengcrossing Atau Mengcross Bid Ikan cupang Dengan berbeda Jenis Dan beda Line Jadi teman-teman Untuk yang Sedang belajar Jangan Ragu-ragu Untuk berani mencoba Karena Kita juga Belum tahu Ketika Menyilangkan Ikan jenis satu Dengan yang lainnya Itu Tidak semuanya Apa Menjadi jelek Atau Bahkan menjadi Base gel Atau banyak selonya Enggak Justru dengan kita Sering Meriset Mengawinkan jenis Yang berbeda Dengan Line yang berbeda Pasti akan muncul Strain-strain Warna yang baru Teman-teman Oke mungkin itu saja Video part 3 nya Cukup sekian Teman-teman Terima kasih Udah nonton Jangan lupa Like, share Dan subscribe Video ini Dukung terus Channel Beta Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Cupang Indonesia Terima kasih Terima kasih telah menonton!